Intro Assalamualaikum dulur dulur sedayana Masak bareng Kangmul yuk Kali ini Kangmul akan membuat olahan dari tahu yang mudah dipraktekan di rumah Untuk itu bagi kalian semua yang penasaran dengan resepnya Tonton sampai selesai ya Untuk bahannya disini yang pertama Kangmul pakai 5 buah tahu kuning Ini itu beratnya 250 gram Kalau kalian mau pakai tahu putih juga boleh Di sini Kangmul tambahin 2 siung bawang putih Kemudian haluskan menggunakan put chopper Atau kalian nggak ada put chopper Kalian boleh haluskan menggunakan blender Atau menggunakan manual juga bisa Setelah halus seperti ini Kemudian ini dipindahkan ke dalam baskomnya Nah disini Kangmul mau tambahin pakai irisan wortel Bawang daun dan juga seledri Kalau kalian nggak ada boleh di skip ya Kalau kalian nggak mau pakai sayuran juga boleh Ini bisa di skip Kemudian untuk bumbunya disini ada 1 sendok teh garam Dan 1 sendok teh kaldu ayam Lalu 1 sendok teh lada bubuk Kemudian menggunakan 1 putih telur ya Untuk pengikatnya Dan untuk tepungnya disini Kangmul pakai 100 gram tepung terigu Dan juga 250 gram tepung kanji atau tepung tapioca Ini tinggal diaduk aja sampai tercampur rata ya Kalau dirasa adonannya terlalu keras Ini boleh ditambahkan air ya Nah ini teksturnya yang pas seperti ini ya Kalau adonan kalian ke enceran Boleh ditambahkan lagi terikunya Kalau adonan kalian ke kerasan Boleh ditambah air sedikit Setelah itu kita rebus adonannya Disini Kangmul udah panasin air Dan dikasih 3 sendok makan minyak Supaya nanti tidak saling nempel Nah ini untuk bentuknya bisa disesuaikan dengan selera aja Disini Kangmul bentuknya bulat-bulat seperti ini Disini Kangmul bikin dua bentuk ya Satu lagi bentuk lonjong seperti ini Untuk bentuknya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing Nah ini kita rebus sampai mendidih Dan sampai mengapung Nah ini semuanya udah mengapung seperti ini Ini kita rebus lagi kurang lebih 5-10 menit Untuk memastikan dalamnya itu udah bener-bener matang ya Nah ini sempol tahunya udah matang Kemudian ini kita tiriskan Ini dibiarkan dulu sampai dingin Baru nanti kita goreng ya Setelah itu siapkan satu wadah Kemudian pecahkan satu butir telur Ini dikocok lepas Untuk melapisi sempol tahunya tadi Kemudian lapisi sempol tahu Menggunakan kocokan telur tadi Selanjutnya ini tinggal kita goreng Goreng di minyak panas Menggunakan api sedangnya Ini jangan lupa untuk dibalik juga Seperti ini Supaya matangnya merata Setelah warnanya berubah menjadi kecoklatan seperti ini Ini sudah matang Kemudian kita angkat dan tiriskan Nah dulur-dulur sedayana Jadi ini dia hasil olahan tahu Yang kamu mau buat kali ini Ini namanya itu Sempol tahu Rasanya enak banget Cocok untuk cemilan Atau untuk lauk nasi Untuk ide bisnis juga Ini sangat menguntungkan ya Rasanya enak banget ya Ini kenyal-kenyal gurih Apalagi dicocok sambal Seperti ini Jadi makin tambah nikmat Kalau untuk anak-anak Ini bisa dicocok Menggunakan kecap Nah mungkin segitu dulu Resep kangmul kali ini Semoga resepnya bermanfaat Terima kasih yang sudah menonton Sampai selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton